Nadi Rubek Abdus Satorov menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menang pada babak kelima Osbeck Chess Seusai menaklukkan Alexander Grishuk dengan buah putih dalam 41 langkah Kemenangan ini membuat dia untuk sementara menempati peringkat tempat Tertinggal seting angka dari Jakob Wojb Game-nya melawan Grishuk berlangsung dalam tema pembukaan Italian Game varian Gio Copiano Selanjutnya Abdus Satorov melangkap pion C3 Dengan kemungkinan pion D4 atau B4 di langkah berikut Maka Grishuk menyerang pion Membuat Abdus Satorov terpaksa mempertahankan dengan pion D3 Rokade Kuda D2 Memberi perlindungan pada pion E sehingga pion D bisa bergerak nantinya Pion D6 B4 Gajah B6 A4 A5 B5 Kuda E7 Rokade Kuda G6 Dan pion D4 Gajah G4 Menteri C2 Menteri D7 Benteng E1 Benteng E8 Dan Gajah B2 Disini Grishuk melakukan langkah yang tidak akurat yaitu kuda F4 Abdus Satorov merespon dengan menarik gajah mundur untuk sementara menjadikan gajah ini sebagai perwira bertahan Gajah H5 Gajah H5 Pion H3 Kuda C4 Gajah Tidak bisa mundur karena pion akan hilang Maka Grishuk menukar pion sentral Pion makan Dan gajah G6 Benteng D1 Pion G4 Pion D5 Membuka diagonal gajah gelap Pion dimakan Tapi kuda makan gajah Pion makan kuda Dan dengan hilangnya gajah gelap Formasi pion di petak gelap ini Akan menjadi target serangan bagi Abdus Satorov Selanjutnya dia memakan pion serangan pada menteri Dan setelah menteri E7 Bersiap untuk memusnahkan pion E Abdus Satorov mempertahankan pion secara tidak langsung Melalui menteri C3 Mengakibatkan pion tidak bisa dimakan dengan kuda Karena skagmat Dan pion juga tidak bisa dimakan dengan gajah Karena gajah akan diserang Dan dipastikan hilang Jadi Grishuk memutuskan menghindarkan menteri dari tekanan benteng Sambil melindungi pion Abdus Satorov memperkuat pion sentral Dan setelah kuda D7 Kuda langsung dimusnahkan Benteng makan Kemudian G4 Mengunci aktivitas gajah terang Benteng CD8 Menteri D4 Benteng digandakan Tapi Abdus Satorov langsung mengadu benteng Benteng ditukar Benteng makan Benteng kembali ditukar Gajah makan Kemudian menteri CD8 Tapi gajah kembali Ancaman skagmat Pion F6 Dan G5 Dan G5 Raja F7 Pion makan pion Dibalas menteri skag Raja G3 Dan pion makan pion Namun menteri makan pion Menteri B8 Dan menteri kembali makan pion Abdus Satorov mungkul Dua pion Selanjutnya Setelah gajah ke H5 Abdus Satorov menarik raja ke petak F2 Dan Grisjuk langsung menyerah Sebab Abdus Satorov punya terlalu banyak pion Terima kasih telah menonton!